Ya, pemirsa seminggu menjelang berakhirnya kuartal 3. Pemerintah memprediksi ekonomi akan Indonesia akan masuk ke jurang resesi. Menteri Keuangan mengungkapkan kontraksi lanjutan di sejumlah sektor pendorong ekonomi tidak bisa dihindari, sehingga pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di zona negatif. Menteri Keuangan memastikan ekonomi nasional akan masuk jurang resesi setelah angka realisasi APBN hingga Agustus dan perekonomian hingga September masih negatif. Sri Mulyani mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal 3 dari minus 2,9 persen hingga minus 1 persen. Menteri Keuangan juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi yang minus akan berlangsung hingga kuartal 4 2020. Dalam perkiraan realisasi akhir kuartal 3, konsumsi rumah tangga akan terkontraksi 3 sampai minus 1,5 persen Investasi di proyeksi mengalami kontraksi 8,5 persen sampai minus 6,6 persen dan ekspor terkontraksi 13,9 hingga minus 8,7 persen serta proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020 minus 1,7 hingga minus 0,6 persen. Jadi tadi walaupun PMI kita sudah di atas 50, kita masih harus berhati-hati melihat perkembangan dari perekonomian kita di kuartal ketiga ini yang tinggal beberapa minggu dan di kuartal keempatnya. Untuk keseluruhan tahun 2020, proyeksi kami di Kementerian Keuangan adalah antara minus 1,7 hingga minus 0,5 persen.